Nih waktu itu Nabi bicara kepada Syedina Ali, kadang Allah wajah Wahai Ali, satu orang saja di Perang Khaibar pulang habis Nabi berkata kepada Ali, satu orang dapat dirayah kepada engkau Asbab engkau, wahai Ali, itu lebih baik daripada seluruh bonda yang disinari matahari Dalam hadis lain dikatakan lebih baik daripada unta merah satu lapangan Unta merah itu kendaraan termerah, termewah di zaman Rasulullah SAW Sekarang coba kita pikirkan Pak, kita sudah berapa tahun hidup di dunia Sudah berapa orang yang bersyahadat di tangan kita Sudah berapa orang yang dapat dirayah asbab kita Saya tidak menyaksikan Pak, di Indonesia ini hampir semua orang Islam ahli ibadah Yang haji berkali-kali banyak, 23 kali, 4 kali haji ada Yang umroh 15 kali, 20 kali saya sering ketemu Pak Madrasah yang terbanyak di dunia itu di Indonesia Masjidnya kurang lebih 1 juta masjid dan musolah di Indonesia Hafiz Quran banyak, kori banyak Di bawah kori kita Pak, ke luar negeri, ke Arab, lomba Pak, juara satu terus Tidak pernah juara dua Terbaik di Indonesia ini Ahli ibadah banyak, yang puasa Daud ada, yang puasa Daud ada Sepuluh tahun ada banyak, tapi yang da'i tak banyak Ya, da'i gak banyak, saya gak banyak ketemu da'i Ada tapi tak banyak Jadi Bapak juga jangan sedih Banyak orang masuk surga nanti sebab amal ibadahnya juga ada Tapi kendaraan tercepat menuju Allah adalah kendaraan Nabi-Nabi Apa? Da'wah Da'wah ini adalah kendaraan tercepat menuju Allah Karena dulu kendaraan ini dipakailah para Nabi dan Rasulullah SAW Kendaraan ini digunakan oleh para sahabat menuju Allah Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan 2 juta orang dengan tangannya Sayyidina Abu Bakr hari dimasuk Islam Esok hari langsung mengislamkan 9 orang Pak Jadi orang yang beruntung itu siapa? Orang yang meninggal dunia Dia ditimbun di tanah, di dalam tanah Ternyata hadir mulia buku catatan amal tidak ditutup Usianya ditutup Buku catatan amal tetap terbuka Mengalir sampai hari kiamat Asbab-bapak dakwahnya Mengalir terus Pak Di balik satu biji mangga Di dalam satu biji mangga itu kita gak pernah tahu Tersimpan berjuta-juta mangga Bapak ngajak satu orang Pak Taruhlah satu orangnya masuk Islam Tahu-tahu habis kita islamkan dia Kita meninggal dunia Tahu-tahu satu orang yang kita ajak masuk Islam Ini Pak jadi da'i Dia islamkan seribu orang Pahala seribu satu orang mengalir ke buku catatan amal kita Yang seribu orang tadi Berangkat ke Amerika, ke Europa Di islamkan lagi ribuan orang disana Sampai hari kiamat hadir mulia Mengalir seluruh pahala orang-orang yang mengikuti kita Asbab satu orang tadi Maka saya mengajak disini hadir mulia Bekal terbaik kita Menghadap Allah Ta'ala adalah bekal da'wah Da'wah adalah umul fardu Ibu dari segala amalan Oh gimana Pak Bang Dery ini kami di kota wisata ini rata-rata muslim semua Siapa yang mau diislamkan Maka sekali-sekali juga perlu kita khuruj Pak Kita keluar ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia Cari duit yang banyak gunakan seperlunya sisanya bisa belilah Masuk ke pedalaman-pedalaman Saya pernah da'wah di pedalaman Papua Kita gak ngajak-ngajak orang Itu orang itu yang pengen masuk islam Lihat baju kita, lihat pakaian kita Dia bertanya Bapak dari mana Saya datang bawa jamaah dulu Pak Itu orang Papua datang bertanya Pak Kami ada satu teman saya di bilang Apa Bapak Tuhan? Dipikir Tuhan teman saya Pak Karena rambutnya gondrong Hidungnya mancung Dipikirnya Yesus turun ini Betul Pak Mereka jahilnya atau apa-apa Ustaz Fadlan Satu ketika mengislamkan 3.000 orang Ini umat akhir zaman Pak Sama seperti bapak-bapak semua Ya da'wah masuk ke Korea Di Korea di airport naik taksi Pak Tisupir taksi Pak sampai di mesin tempat kita tujuan bersyahadat Pak Mengislamkan orang kafir Itu ternyata jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam Pak Ini pengalaman saya Pak Mengislamkan orang Islam Itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur Tapi kalau mengislamkan orang kafir Seperti membangunkan orang tidur Kita kagetin loncat dia Pak Subhanallah Subhanallah Ya Nah maka jangan sampai lepas saja ini mulia Jumpa siapa saja Dimana saja Kapan saja Katakan kepada mereka La ilaha illallah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa